Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Syarju Mungir Yang akan menemani Belajar Anda dalam seri belajar Pemrograman SQL Dengan materi yang akan kita pelajari Adalah lingkungan kerja SQL Dengan MySQL atau MariaDB nantinya Kemudian Basic SQL Comment Select Comment Common Bullion Function Aggregate Function Joint Table Subquery Store Procedure and Function Figure Transaction Locktable And Management User Setelah terakhir Backup and Restore Semoga nanti kita akan bisa belajar Dengan maksimal dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Syarju Mungir Di Programming SQL Kali ini kita akan bahas Di seri ke-8 Tentang Stroke, Posture Dan Function Apa sih Store Procedure dan Function ini? Store Procedure dan Function adalah bagian terpenting Dari suatu sistem database Jadi Suatu sistem database Tidak hanya untuk Menyimpan data Tapi juga Kita bisa daya gunakan Untuk Menyimpan suatu fungsi Atau suatu prosedur Program SQL Yang tertanam di suatu server Yang tertanam di suatu server Sehingga nanti akan Lebih memudahkan dalam Pengelolaan data Sehingga nanti Request atau apa namanya Aplikasi yang Menggunakan Stop, Posture dan Function Hanya tinggal memanggil saja Dari suatu kliennya Dari suatu program klien Kalau yang Biasanya Misalkan kita Definisikan query Di dalam suatu Aplikasi Atau di suatu klien Konsol Atau prompt Dengan Request suatu SQL Kedalam suatu database Sistem Kemudian datanya Dari suatu sistem database Mengembalikan data Nah Di database Database Terbaru Atau Database RDBMS terkini Sudah Dilengkapi dengan Yang namanya Prosedur kesimpan Atau Store prosedur Dan Function Yang nanti Bisa dibuat oleh Programmer SQL Atau programmernya Nanti Dan diletakkan di dalam Suatu komputer Server Database tentunya Sehingga nanti Prosesnya adalah Bisa mengambil data Atau melakukan Input data Dan update data Bisa dilakukan Langsung gitu ya Tanpa logic programnya Diambil dulu Datanya Untuk diolah Baru Mengeksekusi Suatu fungsi Sehingga Tidak perlu lagi Programmer Dalam hal ini Misalkan Menggunakan Bahasa pemograman Di sisi Aplikasi Seperti Java Atau PHP Atau Python Jadi cukup Memanggil Fungsi yang sudah Dibuat di dalam Sistem database Jadi Prosedur Dan Function Adalah suatu Rangkaian Program SQL Yang disimpan Dalam Database Server Dan dapat dipanggil Melalui program lain Hal ini Lewat Suatu Aplikasi Atau juga Lewat Prom SQL Nantinya Oleh user Sehingga Dengan hal ini Maka Akan Salah satu Keuntungannya Adalah Meringankan Logic program Logic program Jadi Adanya di Sistem database Dan dapat juga Mereduksi Dari Bandwidth Dalam Dalam Jaringan Jadi Fitur Store Posedur Dan Function Ini Sudah mulai Disupport Di Versi Database MySQL Versi 5 Atas Store Posedur Adalah Suatu Prosedur Pernyataan Poga Yang berisi Logika SQL Yang Tersimpan Dalam Database Server Mengapa Menggunakan Store Posedur Salah satu Keuntungan Adalah Logika Pemograman Pada Aplikasi Tidak Diperlukan Lagi Misalkan Kita tidak perlu Lagi Logika Misalkan Yang sederhana Menghitung Umur Misalkan Kita cukup Bikin Fungsi Di dalam Database Server Fungsi Umur Nanti Tinggal Dipanggil Aja Semana Kalau Dibutuhkan Jadi Tidak Perlu Lagi Logik Di Dalam Sisi Aplikasi Jadi Yang harus Dilakukan Oleh Aplikasi Adalah Memanggil Store Posedur Itu Atau Memanggil Fungsi Tersebut Sehingga Diharapkan Dapat Mereduksi Traffic Pada Jaringan Yang mengakses Database Server Bayangkan Kalau tidak Ada Fungsi Atau Store Posedur Maka Datanya Diambil Dulu Tiap Kali Dibutuhkan Diambil Dilakukan Logic Diambil Lagi Dan Seterusnya Dengan Adanya Fungsi Dan Store Cukup Memanggil Fungsi Yang ada Dalam Sistem Database Maka Yang Dibalikan Data Yang Sudah Kita Inginkan Atau Fitur Atau Data Skalar Yang Kita Inginkan Jadi Karena Logikanya Sekarang Sudah Tidak Lagi Ada Di Data B Di Aplikasi Tapi Logikanya Sudah Ada Di Server Itu Keuntungannya Ini Kalau Ingin Melihat Bagaimana Sintaknya Itu Create Nanti Ada Prosedur Atau Function Nanti Ada Bisa Ada Parameter In Atau Out Kita Akan Coba Nanti Beberapa Fungsi In Out Kemudian Nanti Dijalankan Sebagai Suatu Fungsi Di Beberapa Sistem Database Dia Bisa Menggunakan Programming Namanya Isinya PLPG SQL Postgres Misalnya Tapi Kalau SQL Sudah Embedded Dengan Sistem Database Kita Pake Language SQL Oke Ini Contoh Sederhana Bagaimana Membuat Suatu Prosedur Dengan Output Misalkan Disini Prosedurnya Sederhana Sederhana Misalkan Kita Ingin Mengambil Data Dan Kita Simpan Dalam Memori Sementara Dalam Output Dengan Kita Kasih Pointer Ke Parable Sesungguhnya Nanti Langsung Dipanggil Ketika Di Eksekusi Prosedurnya Langsung Dipanggil Contohnya Kita Ingin Mendapatkan Berapa Jumlah Data Dalam Tabel Product Nama Prosedurnya Pro Hitung Product Nanti Ada Output Nanti Ada Begin Begin Dari Suatu Prosedur Atau Function Nanti Ada End Oh Ya Jangan Lupa Di Dalam Stral Prosedur Nanti Adalah Bagian Dari Program Maka Ada Kata Kunci Yang Atau Karakter Yang Kita Gunakan Contohnya Karakter Titik Koma Ini Karakter Titik Koma Ini Adalah Bagian Dari Yang Ada Di Dalam Ternanya Ketika Mendefine Suatu Prosedur Atau Mendefinisikan Suatu Prosedur Maka Kita Harus Ubah Dulu Eksekusinya Dengan Titik Koma Titik Koma Dengan Yang Lain Dengan Menggunakan Delimeter Namanya Delimeter Jadi Kita Menetralkan Dulu Karakter Titik Koma Sebagai Karakter Eksekusi Karakter Enter Dengan Delimeternya Menjadi Slash Nanti Kalau Sudah Dibalikin Lagi Delimeternya Menjadi Oke Akan Kita Coba MySQL Dari Selenya Masuk Kedalam Database Menyalakan Perintah MySQL Min Urut Min P Nama Database DB Post Oke Misalkan Tadinya Fungsinya Adalah Kita Ingin Dapatkan Yang Sederhana Dulu Kita Berapa Jumlah Data Yang Ada Dalam Product Oke Tadi Kita Mengeksekusi Data Sebut Kita Menggunakan Titik Koma Sebagai Delimeternya Untuk Eksekusinya Nanti Delimeternya Ini Bisa Kita Ganti Dengan Slash Misalkan Atau Apapun Nanti Sekarang Kalau Query Tidak Lagi Seperti Ini Tidak Titik Koma Tidak Akan Berhenti Eksekusinya Adalah Dengan Delimiter Dengan Delimiter Slash Slash Baru Sama Sama Saja Jadi Mengganti Titik Koma Kalau Ingin Balikin Ke Normal Lagi Delimiternya Titik Koma Seperti Itu Oke Sekarang Delimiter Ini Ternyata Adalah Bagian Dari Perintah SQL Ini Di Dalam Begin End Ada Titik Koma Makanya Kita Ganti Dulu Delimiternya Menjadi Slash 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 Baru Kita Buat Procedure Create Procedure Namanya Procedure Boleh huruf Becil Boleh huruf besar Namanya Pro Hitung Product Misalkan Procedure Ini Memiliki Argumen Argumen Ada Kurung Buka Kurung Tutup Argumen Yang pertama Kali kita Gunakan Out Param Satu Misalkan Nama Parameter Terserah Kita Yang Di Tengah Tipe Datanya Harus Kita Define Misalkan Integer Karena Jumlah Data Integer Bilangan Bulat Oke Terus Ada Begin Ini Begin Dari Bodinya Strap Sedur Misalkan Kita Akan Query Select Count Dari ID Atau Bintang Juga Boleh Dari Data Apa Data Product Select Count ID Into Kita Parameter Parameter Satu Nah Ini Jadi Ambil Jumlah Data Dari Tabel Product ID Kita Simpan Sebagai Param Satu Param Satu Ini Argumen Namanya Param Satu Kalau Misalkan Argumen Nya Adalah Jumlah Maka Disini Pun Itu Jumlah Juga Misalkan Dari Tabel Apa Dari Tabel Product From Product Seperti itu Titik koma Titik koma Ini Tidak Mengakhiri Atau Tidak Mengeksekusi Karena Bagian Di program Jangan Lupa N Disini N Boleh Ada Titik Komanya Disini Nanti Cara Mengeksekusinya Buat Fungsi Ini Atau Prosedur Ini Adalah Dengan Slash Nah Sudah 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 Untuk Melihat Fungsi Atau Prosedur Apa Yang Sudah Ada Di Dalam Sistem Database DBPOS Ini Bisa Kita Jalankan Perintah Show Prosedur Status Gitu Sudah Ada Sudah 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 Dihulang Delimiternya Saya Balikin Lagi So Prosedur Status Itu Untuk Melihat Prosedur Apa Yang Ada Di Dalam Sisi Database Ini Kalau Menghapus Drop Prosedur Apa Tadi Misalkan Yang Ini Pro Ubah Yuran Katu Ini Tadi Saya Coba Yuran Katu Ini Menghapus Drop Prosedur Sudah Kedrop Coba Kita Show Lagi Sudah Hapus Gitu Ya Oke Tadi sudah Kita Buat Prosedur Apa Tadi Prosedur Untuk Menghitung Product Create Prosedur Pro Hitung Product Ada Output Param Sebagai Parable Yang Kita Define Ada Integer Disini Ada Begin Nah Kemudian Body Dari Prosedur Select Count ID Kita Akan Hitung Jumlah Dari Data Di Tabel Product ID Yang Kita Hitung Kita Akan Simpan Dalam Satu Parable Namanya Param 1 Sesuai Dengan Sini Param 1 From Product Dari Tabel Product N Nah Bagaimana Memanggilnya Memanggil Prosedur Ini Dengan Perintah Call Call Nama Prosedurnya Pro Hitung Product Yang Namanya Prosedur Ada Aguka Tutup Tadi Out Sebagai Apa Misalkan Sebagai Jumlah Sampai Tambahkan Akeong Jumlah Akan Disimpan Sebagai Di Dalam Variable Jumlah Output Jumlah Cara Query Select Cara Manggil Select Jumlah Jadi Dua Kali Nah Jumlah Nya Sepuluh Gitu Jadi Setelah Men Execusi Langsung Dipanggil Lagi Kalau Diselect Lagi Jumlah Masih Ada Jadi Disimpan Ada Jadi Sebagai Pointer Misalkan Kita Select Lagi Yang Lain Select Bintang From Product Kita Select Jumlah Masih Ada Masih Ada Jadi Tetap Simpan Dalam Memory Kalau Kita Keluar Quit Kita Masuk Lagi Ke Database Kita Select Jumlah Sudah Tidak Ada Jadi Dia Hanya Tersimpan Dalam Satu Sesi Ketika User Mengunjungi Atau Aplikasi Mengakses Begitu Di Call Langsung Dipanggil Jadi Cara Manggil Tadi Call Hitung Product Simpan Sebagai Jumlah Langsung Diselect So Status Procedure Masih Tetap Ada Tersimpan So Procedure Status Procedure Status Contoh Yang Prosedure Sederhana Dulu Yang Saya Jelaskan Contoh Yang Kedua Sekarang Ada Input Dan Output Buat Prosedure Untuk Menampikan Jumlah Data Produk Berdasarkan Jenisnya Sekarang Ada Jenisnya Kalau Tadi Seluruh Data Sekarang Jenisnya Ada Out Ada In Disini Ada Dua Parameter Out Dan In Kita Yang Parameter Pertama Out Parameter Kedua In Dibatasi Diseparasi Dengan Titik Komah Sekarang Disini Hanya Menambahkan ID Saja Sebenarnya Param 2 Jadi Selekt Selekt Count ID Atau Bintang Itu Param 1 From Product Where Misalkan ID Jenisnya Disini Sama Dengan Param 2 Kalau Ditabel Disini Ditabel Product Bukan ID Jenis Kita Coba Dulu Query Selekt Bintang From Product Sekarang Pro Hitung Product Kita Ubah Sekarang Kita Gunakan Dua Parameter Yang Satu Out Yang Satu In Yang Satu Sebagai Output Yang Satu Sebagai Input Sini Saya ID Jenis Bukan Jenis 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 Product ID Mungkin Saya Eksekusi Aja Ini Saya Ubah Sedikit Slide Ini Adalah Jenis Product Underscore ID Sesuai Dengan Skema Jenis Product ID Kita Coba Bikin Cara Manggilnya Call Pro Hitung Product Akeong Jumlah Akan Simpan Di Variable Jumlah Untuk Produk Mana Yang Satu Satu Kalau Masalah Elektronik Nanti Yang Muncul Data Produk Elektronik Ada Tiga Selekt Jumlah Ada Tiga Kita Lihat Disini Produk Elektronik Ada Tiga Satu 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 Oke Nanti Tergantung Parameter Kalau Ingin Produk 5 5 Apa Kita Lihat From Jenis Product Produk 5 Itu Komputer Berarti Nanti 5 Itu Muncul Komputer Oke Ini Saya Drop Dulu Drop Procedure Pro Hitung Product Drop Aja Disini Menghapus Berarti Kalau Kita Lihat Disini Sudah Kosong So Procedure Status Sudah Kosong Tidak Ada Oke Kita Mau Buat Procedure Pro Hitung Product Dengan 2 Argumen Kita Query Dulu Select Dengan Pro Product Sekarang Kita Buat Delimiternya Dulu Stress Kita Buat Prosedurnya Create Prosedur Pro Hitung Product Ada Argumennya Out Sebagai Outputan Out Param 1 Integer In Param 2 Integer Begin Ya Body Dari Prosedur Select Apa Tadi Con ID Kita Menghitung Jumlah ID Data Primary Simpan Sebagai Param 1 Param 1 Out Oke Yang mana Dari Tabel Product Ini Tabel Product Kita Ambil Dimana Ini Kriterian Jenis Underscore Product ID Dimana Jenis Underscore Product ID Sama Dengan Param 2 Itu Ya Ada Akhir Dari Prosedur Komah Eksekusi Nah Sudah Itu Ya Melihat Prosedur Yang Ada Show Prosedur Posedur 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 Ada Ya Ini Saya Dili Terus Saya Balik Lagi Jadi Cuma Nah Cara Manggilnya Ya Udah Call Pro Hitung Product Output Sebagai Jumlah Elektronik Jumlah Jumlah elektronik pro jumlah jumlah elektronik misalkan satu ya satu itu elektronik ya gini dulu ya select gintang from jenis produk nah kita akan menghitung produk elektronik berarti call pro hitung produk simpan dalam jumlah satu elektronik berarti tinggal di select aja kita select jumlah nah ada tiga ya kita lihat di sini select gintang from produk ada tiga produk elektronik ini yang nilainya satu semua ini ada tiga kalau ingin menghitung jumlah produk yang empat empat ini ada dua tinggal dipanggil aja lagi fungsinya untuk produk dua kita panggil lagi jumlah jadi ada dua dua tuh ada satu cuma satu ya kalau empat tuh ada dua kita coba lagi yang empat jenis produk empat itu apa tadi nanti makanan kalau saya minuman minuman itu ada dua lagi lagi ada dua ya seperti itu ya untuk mendefinisikan prosedur dengan input dan output oke kita lanjut ya kalian paham ya tapi biasanya prosedur itu tidak jarang digunakan out seperti ini biasanya hanya ada int nah contoh kasusnya biasanya untuk prosedur update contohnya nah contohnya disini ada kasus contoh tiga buat prosedur untuk update stock dari tabel produk ya data stock akan ditambahkan sesuai inputan di id sesuai inputan id produk dan jumlah prosedurnya akan ditambahkan gitu ya jadi disini nah kita query dulu saya jelaskan select bintang from product nah jadi kita akan buat prosedur untuk update stock ini nomor 5 ya misalkan terjadi pembelian barang 10 maka nanti stoknya akan otomatis kita panggil prosedurnya ada pembelian barang 10 produk mana produk yang ID 1 nah nanti ini akan kita update jadi 10 gitu ya tentu saja nanti transaksinya ada di pembelian gitu ya oke pahamin dulu kasusnya buat prosedur untuk update stock data stock akan ditambahkan sesuai ID yang diinginkan ID produk dan jumlah stoknya akan ditambahkan jadi ada dua argumen disitu ID produk mana yang akan kita update berapa jumlahnya stoknya yang tambahan datanya ya ada dua contohnya disini nah create prosedur pro update stock ya pro update stock inputannya ada ID produk kemudian jumlah berapa yang ditambahkan ya jumlah oke nah disini kita update stock ya ini querynya berarti nah stok plus jumlah jadi update stok yang lama stok yang baru sama dengan stok yang lama ditambah jumlah wah yang mana yang ID produknya adalah ID plot itu ini kalau tadi kan param 1 param 2 ini kita saya ganti ini ID prod dengan jumlah gitu ya oke kita coba ya nanti kita secara eksekusinya selek bintang produk produk kita lihat dulu misalkan produk satu itu berapa stoknya nanti kita ditambahin 20 kita query lagi harusnya udah berubah bertambah 20 ya eh sini ya krea delimiternya kita jadikan selesai atau mau jadi dolar boleh misalkan dolar ya delimiternya dolar dolar oke jadi create prosedur pro update stock ya inputnya in ID produk sebagai tipe data integer in lagi jumlah yang dibeli sebagai tipe data integer gitu ya di bodynya ada begin apa yang dilakukan disini update produk set stok yang baru sama dengan stok yang lama contohnya stoknya TV ini lima ya ditambah dengan stok yang baru datang yang baru datang adalah parameter jumlah jumlah berapa yang beli dimana ya ID nya dari tabel produk ini adalah ID prod ID prod tiba-tiba muncul dari mana ini ID prod ini argumennya namanya ID prod yang ini jumlah gitu ya jadi n jadi koma seles-seles enter ya oh bukan seles-seles ya salahnya dolar dolar ya nggak apa-apa ini nggak akan di eksekusi yang ini tapi dolar dolar kita coba ada error nah ada error di sintak ini ya ada sih karena tadi ini ya tapi kita lihat dulu show status prosedur status dollar dolar ya sudah ada ya ini sebenarnya ke eksekusi tuh pro update stock sudah ada ya pada eksekusi nah tadi delimiternya ternyata saya lupa dolar dolar ya oke balikin lagi delimiternya ke normal kita panggil prosedurnya misalkan tadi ya kita query dulu ya sesuai arahan disini select bintang from product select bintang from product kita perhatikan stok TV yang ID nya satu ID produk satu jumlahnya ya kita panggil prosedurnya call pro update stock ya pro update stock dapat tadi ID satu ya dibeli 20 barang harusnya ini 5 sekarang nanti adalah jadi 25 ya oke nah jadi 25 seperti itu jadi prosedurnya bisa dipanggil berulang-ulang nih ya misalkan untuk produk yang lainnya tinggal panggil aja ada pembelian produk nomor 8 notebook aser yang awalnya 7 ada tambah 3 barang masuk misalkan tinggal di query lagi ya sekarang sudah bukan 10 lagi eh bukan 7 lagi jadi 10 gitu ya nah itu gunanya prosedur seperti itu jadi bikin fungsi yang tertanam di dalam suatu server oke itu prosedur fungsi nah apalah bedanya fungsi kalau fungsi dia ada nilai yang dikembalikan return value ya nanti akan dipanggil bagian dari query ya buat fungsi hello yang mengambilkan tag ini contoh bikin fungsi gini create function anatominya hello misalkan nanti di returns nya apa tipe datanya text bisa juga double integer ya nanti bikin n nanti cara manggilnya tinggal apa apa select hello gitu ya kita bikin ya coba yang sederhana dulu ini delimiternya sudah balik ya kita balikin lagi delimiternya kita pakai dolar-dolar misalkan nah create function create function hello ya gitu hello nanti ada returns gitu returns gitu kemudian ada tipe datanya text misalkan ya karena text gitu ya begin mulai ya udah tinggal di retun aja retun yang ini retunnya satu kata nanti ada s nya tidak ada s nya maksudnya yang tadi retun yang ini retun ya misalkan selamat datang stringnya aja misalkan selamat belajar ya tipe koma ya kemudian ada n koma jangan lupa dolar-dolar untuk eksklusi ya karena delimiternya dolar-dolar nah oke ya melihat fungsi yang ada so function status gitu aja nah dolar-dolar ya nah itu fungsinya ada hello cara manggilnya nah delimiternya nah delimiternya saya selalu balikin ya nah hello ya jadi select ada hello nah gitu ya bisa juga di combine dengan tabel select misalkan pelanggan ya misalkan nama koma hello atau hello dulu ya hello kemudian ada nama from pelanggan nah selamat belajar SQL Agung nah dan seterusnya nah bisa di combine nih di dalam suatu tabel misalkan gitu ya key function ya ini yang sederhana dulu gitu ya nah ini nanti ada logic nih contohnya dipakai seperti ini nih buat gender dengan argumen tipe data char jadi buat fungsi ya fungsinya namanya gender dengan argumen tipe datanya char kenapa char karena tadi tipe datanya tadi dalam tabel apa tadi disini pelanggan nah tipe datanya char 1 nih sesuai dengan char 1 ya yang target kita ini karena di logic kita disini pelanggan tulisannya adalah L dan P sedangkan di UI nya di tampilan aplikasinya Mi misalkan L ini apa P ini apa misalkan ya maksudnya di tampilannya nanti akan kita ubah kalau P nanti akan dicetak perempuan kalau laki-laki L berarti laki-laki nah ini kode programnya seperti ini ya nanti cara manggilnya gini nama gender JK as gender from pelanggan oke kita coba ya nah berarti delimiternya kita ubah jadi dolar-dolar misalkan nah create function gender apa yang dibalikan ya oh tapi ada argumen tadi kalau hello tidak ada argumen ya ini ada argumen nama argumennya JK JK character 1 tipe datanya character 1 ya char 1 udah nah apa yang dibalikan akunz yang lupa ada S nya tipe datanya adalah farchar ini tipe datanya farchar farchar berapa tulisan laki-laki perempuan ya berapa paling panjang gitu ya yaudah kira-kira 20 gitu ya kemudian ada begin nah logiknya dipakai disini nih nah berarti kita perlu kata kunci declare disini ya kita perlu kata kunci declare satu variable untuk menyimpan data outputan nanti sebenernya misalkan namanya disini contohnya string gender tulisan sebenernya label gitu ya string gender nah farchar 20 sesuaikan dengan returns ya farchar 20 karena ini nanti yang akan dibalikan nah gitu koma oke nah baru logik disini jika 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 itu apa jika ini argumen ya sama dengan t maka gen gitu ya kita set set ya ada kata kunci set disini nah string gender nya string gender nya adalah kita set perempuan perempuan gitu ya nah jangan lupa ada else if jika tidak else if ya jika adalah kalau biasa programming ini mirip ya dengan programming misalkan pakai java atau php ya bahasa pemograman ya dan set string gender sama dengan laki-laki gitu ya ada n if jangan lupa n if ini if ada n if nya ada titik koma nah disini ada nilai yang dibalikin d tune n nya tidak ada r tune nya tidak ada s nya apa sih ya string gender variable yang dibalikin jadi ini logiknya kalau dia p string gender nya perempuan kalau dia laki L string gender nya laki-laki r tune gender titik koma jangan lupa nah n n ini n dari body program region n titik koma boleh nanti diakhiri dengan delimiter nya yang mau dieksekusi dollar nah dollar dua kali sahabat nah sudah itu ya kalau lihat so function status which dollar dollar tidak ada function gender ya tidak ada function gender ya kita coba ya jalankan select nama gender nama function nya jk jk itu nama field di pelanggan ya as gender aliasnya from pelanggan yang ini laki-laki perempuan saya balikin lagi delimiter nya ya koma default nya diulang kalau mau jk nya mau dimunculkan juga boleh nah gitu l laki-laki perempuan ini fungsinya sudah bisa dipanggil disini nah kira-kira gitu prosedur dan function cara buatnya ya mudah-mudahan paham nah ini tadi cara melihat prosedur so produce status so function status cara hapusnya drop prosedur if exist nama prosedur nya apa oke ya biar gak ada error if exist oke yang ini ada soal nanti bisa dikerjakan soalnya adalah buat menghitung update produk harga produk mau naikkan 20% misalkan nanti harganya otomatis naik tapi untuk produk ID tertentu jenis produk tertentu jenis produk tertentu misalkan produk elektronik dinaikkan 20% ini soal naikannya nah ini bikin fungsi umur nanti hitung nanti umurnya muncul ya umur itu selisih dari tahun sekarang dikurang tahun inputan ya kemudian bikin fungsi kategori ya ini kalau 0-5 ribu murah 500-3 juta adalah sedang 3-10 juta adalah mahal ya oke nanti caranya eksekusi nya ke sini nanti akan muncul kategori harganya ya baik demikian eh eh penjelasan tentang stop prosedur dan function mudah-mudahan paham dan silahkan dikerjakan latihannya ya terima kasih saya cukupkan dulu di seri prosedur dan function sampai jumpa di seri berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya jangan lupa ya like and share videonya tekan tombol loncengnya terima kasih terima kasih terima kasih